Ya kita ke informasi berikutnya pemirsa, tidak hanya gempa di Sulawesi Barat, musibah juga di alami provinsi Kalimantan Selatan di mana sejumlah wilayahnya dilanda banjir besar hingga memaksa puluhan ribu warga untuk mengungsi. Pemerintah daerah Kalimantan Selatan menaikkan status siaga bencana menjadi tanggap darurat banjir yang diterapkan di kota Banjarmasin, kota Banjarbaru dan kabupaten Hulu Sungai Tengah. Banjir melanda sejumlah wilayah di provinsi Kalimantan Selatan sejak beberapa hari terakhir dengan ketinggian mencapai 3 meter. Musibah ini terjadi akibat hujan dengan intensitas tinggi turun dalam beberapa hari terakhir hingga air sungai di kejamatan Pelaihari meluak. Lebih dari 6.300 unit rumah di wilayah ini pun terendah banjir dan memaksa ribuan penghuni dia diungsikan ke lokasi lain. Tim gabungan penanggulangan korban banjir langsung melakukan evakuasi ke pelosok-pelosok desa dengan menggunakan truk dan kendaraan berukuran kecil lantaran ketinggian air telah mencapai atap rubah. Akibat banjir yang melanda wilayah ini, akses jalan dari Pelaihari ke Banjarmasin di Provinsi Kalimantan Selatan juga dilaporkan terputus. Sementara itu terkait banjir di Kalimantan Selatan, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan jajarannya untuk bergerak ke lokasi pencana agar warga terdampak bisa cepat tertagadi. Presiden sudah memerintahkan kepada Kepala PNPB dan Mensos untuk ke Mamuju dan besok Panglima TNI dan saya diperintahkan untuk ke Kalimantan Selatan, ke Mamuju dengan membawa beberapa keperluan yang diputuhkan diantaranya peralatan-peralatan untuk melaksanakan operasi SAR, perahu karet, dan lain-lain. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, ada lebih dari 21 ribu warga terdampak bencana banjir di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Selain Kabupaten Tanah Laut, banjir juga merendam wilayah lainnya, yaitu Kabupaten Hulu Sungai Tegah, Kabupaten Banjar, Kota Banjar Baru, dan Kota Banjar Masin dengan ketinggian air mencapai 3 meter. Sementara itu berdasarkan pembantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Provinsi Kalimantan Selatan masih memiliki potensi turun hujan sedang hingga lebat dalam sepekan ke depan. Dari Kalimantan Selatan, Tim Liputan, Anjus melaporkan. Terima kasih.